Pertama sekali kami daripada pihak malim dan keluarga mangsa mengucapkan berbanyak terima kasih karena diundang ke perjemahan ini. Dan sebelum itu saya tidak lupa ucapkan terima kasih kepada semua yang berperbaik tinggi di sini, semua berisahan YB, datu-datu, datin-datin, saudara dan saudari, semua maling yang ada di sini. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, pihak malim dan pihak keluarga mangsa tidak teragak dijemput pada malam ini. Bagaimanapun semua jemputan ini kami ucapkan setinggi-tinggi terima kasih yang tidak terhingga daripada YB, Kristen Liu. Beberapa hari lalu dia menghutu telepon dan akan mengatakan jelis ini hanya kepada para maling gunung dan mimpi-mimpi kami yang terkorban semasa kejadian gempa bumi pada lima hari bulan yang lalu. Terima kasih. Sebenarnya saya sudah memberi banyak taklimat di mana-mana ucapan, di mana-mana jemputan mengenai kedudukan maling gunung di Kinabalu ini. Tetapi kali ini saya betul-betul mengharap atau persatuan betul-betul mengharap apa yang berhormat Kristen Liu cakap yang tadi itu akan dirialaksikan oleh kerjaan negeri Sabah maupun kerjaan Malaysia. Dan kita tidak dapat menampikan kejadian gempa bumi ini. Siapa-siapapun tidak mau, siapa-siapapun tidak boleh menjangkau bila gempa bumi ini berlaku. Tetapi oleh karena sudah berlaku, maka hikmahnya ada juga. Sabah diketahui oleh di mata dunia, maling gunung terangkat, dan negeri Sabah sendiri terangkat di seluruh biaya. Itulah hikmahnya. Dana yang tidak kenal dengan maling pun mengenali. Yang jauh di sana pun mengenali dengan maling, yang dekat pun diakrabkan. Dan itulah hikmahnya kejadian gempa bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pada lima hari bulan itu, kita ada tiga kumpulan yang bergerak gunung Kinapadu. Sama-sama raki. Yang tiga puluh orang gaib itu, dia terkendas di sebelah sini. Sementara ada enam orang yang sedang dengan perjalanan turun. Dua mati, empat selamat. Dia sedang mengharungi banjir batu yang sedang turun daripada Tungkut, Hemanah, di mana-mana tempat di kawasan Gunung Kinapadu. Jadi, yang mati itu, Yusuf salingin rupiah sepinggi. Tapi yang selamat itu, berjaya melarikan diri ataupun menyelamatkan diri daripada keluntuhan batu itu. Dan ada dua trainer daripada Mountain Tour, saudara Belarian Juanis dan Riki Masyurim bersama dengan klien-kliennya. Jadi, berikati dapat menyelamatkan diri sebab sudah bersedia untuk aktiviti dia berita. Dan di antara satu sama lain dia berikatan dan susah melepaskan di antara satu sama lain, mereka terkubat begitu saja. Dan pada hari kejadian itu, lima hari bulan, pihak malim, pihak saya sendiri, telah mengarahkan 90 anggota malim naik ke atas untuk cuba memberi bantuan dan menyelamat ataupun mencari mangsa yang terselamat. Dan cuma mungkin dua orang yang berjaya dibawa turun pada hari itu. Dan ada dua orang yang masih hidup dan setekat ini saya dengar, yang masih hidup. Dan yang seleminya disambung pada hari Yusuf dan seterusnya. Jadi, itulah kehebatan malim gunung. Yang cuba mencari dan menyelamat mangsa-mangsa yang semada mati ataupun terkurban pada masa itu. Dan oke, tuan-tuan dan puan-kuan. Mungkin banyak pihak malim yang trauma dan memberi kenyataan yang liar ataupun berlebihan di media. Sebenarnya, pihak malim mengucapkan berbanyak terima kasih kepada walaupun pihak bomba, pihak tentera, pihak GP, GPAM, ataupun smart. Tetapi, kumin saya disini, semua agensi ini mempunyai SOP yang tersendiri. SOP bumbang lain, SOP tentera lain, SOP polis lain, dan mungkin SOP lain-lain agensi lain. So, saya sedangkan disini, bila-bila ada kecemasan di Gunung Kinabalu, SOP itu harus dibawa di Taman Kinabalu dan balim saja. Karena ketangkasan ataupun kebunyian itu, kelejuan itu hanya ada petang malim dan bukan petang agensi. Tapi, terima kasih juga dengan ekonomi mereka, peralatan mereka segala-galanya. Terima kasih juga karena satu kerja bersama yang baik, tetapi tidak setanding dalam balimlah. Karena diulang tidak terlalu di Gunung Kinabalu, itulah sebabnya mereka tidak dapat memberi tentu ada yang sepuluhnya pada hari yang pertama. Tapi, hari yang berikutnya, kumin saya memang baik juga. Dan, terima kasih karena diperluang disini, berucap. Dan, sekali lagi, saya ucapkan takjian kepada keluarga, Saudara Yusif Jelunin, telah meninggalkan dua orang anak dan satu balu. Dan, semua adik dan mungkin kekak-kak ada di sini, saudara-saudara maya mawala. Terima kasih karena datang disini. Dan, saudara Riki, dia single, tapi saya dipahamkan akan bertulang pada keluarga dan saya anak-anak ini. Dan, Rudy, yang meninggalkan saya orang anak dan saya orang kalu. Dan, satu lagi, Beloria, yang menikmati semua keluarga. Jadi, semua wakil-wakil yang berwarga itu dalam pertamakan hari ini, itu terima kasih. Terima kasih.